Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di channel catatan sekolah Di video kali ini kita akan belajar operasi hitung campuran bilangan cacah Nah, cara mengajakannya bagaimana? Nanti ada urutan mengerjakan Jadi urutan yang pertama Itu jika ada yang di dalam kurung Ada soal Operasinya di dalam kurung Maka kita kerjakan terlebih dahulu Oke, selangkah selanjutnya Jika ada perkalian dan pembagian Kita kerjakan terlebih dahulu Nah, kalau yang ketiga Jika ada tambah dan kurang Baru kita selesaikan tambah dan kurangnya Jadi perkalian dan pembagian itu setingkat Maksudnya itu Kedudukannya sama Kemudian penjublahan dan pengurangan Kedudukannya sama Perkalian dan penjublahan Kedudukannya itu lebih tinggi perkalian Jadi harus kita kalikan dulu Dan pembagian dan pengurangan Kedudukannya juga Lebih tinggi pembagian Sehingga kita Pembagi dulu Oke Nah, untuk jelasnya Kita langsung latihan soal ya Soal yang pertama 24 dikurangi 2 Dikali 5 Ditambah 3 Nah, pertama Kita lihat dulu soalnya Ada kurang Ada kali Ada tambah Berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu Yang mana? Yang kali ya Jadi Yang kita kerjakan dulu Yaitu yang kali 2 dikali 5 Berarti 10 Kita tulis bawahnya Kemudian depannya kita kurang 24-nya kita tulis di bawah 24 Dan ditambah 3 Ya kan? Nah, selanjutnya Di sini ada pengurangan dan penjumlahan Nah, pengurangan dan penjumlahan itu Kedudukannya sama Sehingga Cara mengerjakannya Yaitu dari depan Berarti 24 Dikurangi 10 Berapa? 14 ya Jadi di sini 14 Ditambah 3 14 ditambah 3 Berapa? 17 Oke Nomor 2 Saya taruh di atas Ya Saya kasih garis Oke 45 Dikurangi 2 Dikali 6 Dikurangi 58 Maaf, ini ditambah 58 Hasilnya Nah, kita lihat Di sini ada pengurangan Perkalian Dan penjumlahan Mana ya akan kita kerjakan dulu Yaitu Perkalian Lihat 2 Dikali 6 Berapa? 12 Ini min Ini plus Ditambah Ini dikurang Berarti 45 Turun ke bawah 58 38 Juga turun ke bawah Nah, di sini ada Pengurangan dan penjumlahan Kedudukannya sama ya Sehingga kita Caranya Kurangkan dulu Baru penjumlahan Jadi dari kiri Urut 45 Dikurangi 12 Yaitu 33 3 Ditambah 58 33 Ditambah 58 Yaitu Berapa? 91 Oke Lanjut Yang nomor 3 30 Dibagi 10 Ditambah 5 Dikali 4 Nah, di sini ada Pembagian Ada penjumlahan Dan ada perkalian Mana yang akan kita kerjakan dulu Jadi yang akan kita kerjakan Yaitu 3 dibagi 10 dulu ya Karena di sini penjumlahan Kedudukannya lebih tinggi Berarti pembagiannya lebih tinggi 30 dibagi 10 Berapa? 3 Ya Ditambah Ini kita kerjakan dulu nih Bukan baru dijumlahkan Baru dikalikan Tapi kita kalikan dulu 5 dikali 4 Berapa? 5 kali 4 Yaitu 20 Nah, 3 Ditambah 20 Yaitu 23 Sampai sini Faham ya? Sekarang yang Nomor 4 D 18 Dikurangi 8 Kurung tutup Dikali 7 Ditambah 100 Dibagi 20 20 Nah, mana yang akan kita kalikan Karena di sini ada di dalam kurung Maka kita kerjakan terlebih dahulu ya 18 dikurangi 8 Yaitu berapa? 10 Baru dikali 7 Ya Ditambah 100 Dibagi 20 Kak, kenapa kok ini tidak dikerjakan dulu? Nanti kita kerjakan Jadi, penjumlahan ini terakhir Yang pekalian dan pembagian kita kerjakan dulu ya 100 Dibagi 20 Yaitu berapa? 5 Nah, ini ada perkalian dan ada penjumlahan Sehingga mana yang akan kita kerjakan dulu? Yaitu 10 dikali 7 Berapa? 70 Ditambah 5 Sama dengan berapa? 75 Sekarang soal yang nomor 5 Ada di bawah 5 Dikali Kurung buka 6 Dikurangi 3 Ditambah 200 Dibagi 4 Sama dengan Nah, di sini Ada yang ada di dalam kurung Operasinya pengurangan Berarti kita kerjakan dulu Kita prioritaskan yang ada di dalam kurung Berarti 6 Dikurangi 3 Berapa? 3 Kali 5 Ditambah Selanjutnya Ini kan tambah 200 Dibagi 4 Berapa? 50 ya 50 Nah, di sini ada perkalian dan penjumlahan Berarti kita kalikan dulu 5 Dikali 3 Berapa? 15 Ditambah 50 Sama dengan Berapa? 65 Oke Paham ya Tentang Operasi hitung campuran Bilangan cacah Ingat Yang urutan mengerjakan Yang pertama Yaitu Kita Jika ada operasi di dalam kurung Kita kerjakan terlebih dahulu Kemudian Langkah selanjutnya Lihat Ada perkalian atau pembagian Kalau ada perkalian dan pembagian Berarti kita kerjakan terlebih dahulu Baru setelah itu Operasi penjumlahan dan pengurangan Oke Semoga bermanfaat ya Sampai ketemu di video selanjutnya Selamat menikmati